Selamat petang, salam sejahtera. Ini keputusan terkini daripada Perdana Menteri apabila kalau dijangka banjir besar berlaku, apa yang akan dilakukan oleh SPR? Ini satu kejutan, ini satu keputusan yang memang kita sudah jangka tapi akhirnya diumumkan oleh Ismail Sabi. Selepas bubar Parlimen, Perdana Menteri kata SPR boleh tangguh PRU jika banjir. Nah ini dia, suruhan jaya pencegahan rasuah pula, suruhan jaya pilihan raya SPR boleh menangguhkan pilihan raya umum ke-15 jika banjir besar berlaku sepanjang tempoh berkempen. Kata Perdana Menteri sementara, Latusri Ismail Sabiakub sambil menjelaskan perbincangan lanjut akan dibuat sekiranya keadaan mendesak. Kerajaan sudah bersedia, namun jika banjir besar berlaku sehingga tidak boleh keluar mengundi, saya akan berbincang dengan SPR sekiranya ada alternatif lain untuk mengatasi masalah ini, kata Ismail Sabi. Ismail Sabi juga menambah kita bersedia, tetapi kalau banjir besar berlaku sehingga akan tak membolehkan orang keluar mengundi dan sebagainya, maka saya akan berbincang dengan pihak SPR kalau ada alternatif lain, kata Ismail Sabiakub lagi. SPR pun boleh beri pandangan. Kalau SPR akan nak menghentikan pilihan raya itu terserah kepada SPR kerana pilihan raya adalah keputusan SPR, katanya dalam sidang media selepas menghadiri kenduri rakyat. Pada 10 Oktober lalu, Ismail Sabi setelah mendapat desakan daripada partinya, khususnya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Nambidi membubarkan Parlimen ke-14 berkuat kuasa sementak serta metak walaupun ramai menteri kabinet dan pemimpin politik menolak diadakan pilihan raya ketika musim tengkuju. Desakan itu semakin panas setelah pemimpin idol mereka, Datuk Seri Najib Razak yang juga bekas Perdana Menteri dan bekas Presiden UMNO gagal dalam rayuan akhir skandal SRC Internasional dan kini menjalani hukuman penjara 12 tahun. Untuk rekod, pada 6 Oktober lalu, 4 hari sebelum Ismail Sabi membubarkan Parlimen, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran berkaitan monsoon timur laut yang lazimnya akan bermula pada November dan berakhir pada Maj. Menurut Meteorologi Malaysia, ketika tempoh ini, negara akan menerima tiupan angin yang konsisten dari arah timur laut di antara 10 hingga 20 km sejam dengan beberapa siri hujan lebat yang menyeluruh juga dijangka berlaku terutama di negeri pantai timur Semenanjung dan Sabah Barat Sarawak. Terbaharu pada kami selalu, Meteorologi Malaysia sekali lagi memberi amaran bahawa monsoon timur laut akan melanda negara lebih awal daripada jangkaan iaitu bermula esok, 7 November dan berterusan sehingga kira-kira Mac tahun depan. Kira-kira 4 hingga 6 episod hujan monsoon yang akan membawa hujan lebat berterusan dijangka berlaku sepanjang tempoh ini. Seperti musim tengkujuh sebelum ini, hujan lebat berterusan walaupun beberapa hari telah diketahui menyebabkan bencana banjir di kawasan rendah dan kawasan berhampiran sungai. Sekiranya hujan lebat berterusan berlaku serentak dengan fenomena air pasang besar maka risiko banjir pasti akan meningkat, kata Meteorologi Malaysia memberi amaran. Meteorologi Malaysia juga meramalkan fenomena air pasang besar dijangka berlaku dalam tempoh 6 hingga 11 November 22 hingga 27 November 7 hingga 12 Disember dan yang seterusnya. Sebelum ini tindakan timbalan ketua pengarah pasca bencana agensi pengurusan bencana negara Nadba Khairul Sahril Idris. Idris dilaporkan berkata pihaknya sudah bersedia menghadapi bencana banjir berikutan mencintimu laut yang dijangka bermula pertengahan bulan ini. Itulah dia. Kita dah kata tak payah buat pilihan raya sebab banjir tapi ada juga orang yang gatel-gatel kaki, gatel-gatel mulut, gatel-gatel eh macam-macam lah mahu juga pilihan raya nak dibuat. Sekarang, dah tahu apa boleh buatlah nasi sudah menjadi bubur. Kita jumpa lagi. jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye Selamat datang Salam sejahtera apa kabar kamu semua selepas hari pertama kempen bermula hari ini tiba-tiba ada satu berita yang kita dengar bakal akan apa yang berlaku selepas bubar parlimen PM Perdana Menteri pula kata boleh tangguh PRU jika banjir wow, ini benar-benar mengejutkan kita dulu sebelum bubar parlimen sudah diberitahu ada masalah kalau buat pilihan raya pada waktu hujung tahun ini musim tengkuju nanti orang akan berenang waktu banjir nanti palis-palis akan ada nyawa yang melayang rumah yang terbang eh terbang pula hanyut dan ini akan menyebabkan kesukaran menyebabkan kerugian kepada para pengundi dan mungkin akan juga meningkatkan kos pilihan raya namun ada juga kumpulan yang tak percaya dan ada juga kumpulan yang benar-benar gaerah naksang pilihan raya walaupun dalam keadaan banjir ada yang sehingga sanggup mengajar para petugas, para pengundi bagaimana mahu berenang tapi hari ini yang mengejutkan kita ialah apabila Ismail Sabriakum sendiri mengaku dan memberikan keputusan yang paling mengejutkan Malaysia apabila Ismail Sabriakum Perdana Menteri kita mengatakan bahwa jika banjir besar berlaku Perdana Menteri akan bincang SPR alternatif lain hari ini Perdana Menteri sementara Ismail Sabriakum memaklumkan sekiranya banjir besar berlaku maka perjalanan proses pilihan raya tertakluk sepenuhnya kepada SPR wah kan dah kata dulu akan ada banjir tapi ada juga sekelompok manusia nih nak sangat pilihan raya dipercepatkan tak sabar menunggu bulan Julai tahun hadapan aku pun tak tahulah apa sebenarnya yang ditakuti kalau bulan Julai tahun hadapan dibuat PRU apalah bezanya kan berilah peluang kepada Ismail Sabri untuk menjadi Perdana Menteri 7 bulan lagi bukankah itu satu keuntungan untuk mereka Ismail Sabri mengatakan jika berlaku banjir besar yang sehingga orang tak boleh keluar mengundi maka saya akan bincang dengan SPR kalau ada alternatif lain kata Ismail Sabri kita juga akan berbincang dengan Med Malaysia Jabatan Meteorologi Malaysia serta Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana dan SPR pun boleh beri pandangan katanya lapor bernama pada 4 November lepas Med Malaysia memaklumkan Munsun Timur Laut atau Munsim Tengkuju akan bermula 7 November ini dan berterusan sehingga Mac 2023 yang boleh mengakibatkan berlaku banjir bagi kawasan rendah dan berdekatan sungai selain itu Jabatan Kaji Cuaca juga turut meramalkan fenomena air besang-besar berlaku dalam beberapa tempoh antara November hingga Januari depan sebelum pembubaran Parlimen pada 10 Oktober yang lepas Ismail Sabri berkata kerajaan telah membuat segala persediaan rapi bagi menghadapi bencana banjir termasuk mesyuarat bersama dengan Menteri Besar dan Ketua Menteri menurut Perdana Menteri yang dipertuan Agong juga telah menitahkan agar PRU15 diadakan sebelum musim tengkujuh ini sementara itu Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin pada 10 Oktober berkata Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar SPR menjalankan PRU15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira munsun timur laut di ramal bermula pada petengahan November 2022 ini Seri Paduka Baginda juga mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati diberkati dan dilindungi daripada bentuk musibah khususnya bencana banjir ini menjawab kesahan ramai pihak yang membangkitkan kebimbangan terhadap risiko banjir yang dihadapi pengundi termasuklah tindakan undang-undang yang difailkan bekas ahli parlimen kelang Charles Santiago pihak berkepentingan juga berulang kali menyual SPR mengenai kaedah mengendalikan pengundian jika negara berhadapan musibah banjir alam itu jadi selama ini kan dah kata susah nak pilihan raya pada waktu banjir tapi nak juga buat PRU nak juga mengadakan pilihan raya hari ini dah mula sedar hari ini dah mula berikan keputusan dah mula memberikan pula cara jalan untuk selesaikan masalah banjir dah tunggulah nanti adakah kita akan berenang sambil mengundi atau bagaimana jaga diri jangan membahayakan diri dan jom kita mengundi ramai-ramai Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia bye bye